Berkenalan dengan lima member ITZY dan perjalanan karirnya. Bagi para penggemar musik K-pop terutama pada generasi keempat ini, siapa sih yang tidak kenal dengan girlband ITZY? Yap, girlband di bawah nongan JYP Entertainment yang sekaligus dilulukan sebagai ratu K-pop generasi keempat ini memiliki lima member yang masing-masingnya sangat berbakat. Beberapa member ITZY telah dikenal oleh publik bahkan sebelum mereka debut karena pernah mengikuti acara pencarian bakat hingga survival show. Sejak debutnya pada tahun 2019 lalu, lagu-lagu ITZY masih populer hingga sekarang ini, bahkan tak jarang dijadikan sebagai back sound video di platform TikTok maupun Instagram. Jumlah penggemar ITZY yang diberi julukan Mizzy ini juga semakin bertambah di setiap harinya. Lalu, siapa saja sih lima member ITZY ini? Bagaimana perjalanan karir mereka hingga akhirnya mengumumkan untuk tur dunia di tahun 2022? Yuk simak ulasan berikut, siapa tahu sahabat tertarik untuk menjadi bagian dari fandom Mizzy. Lima member ITZY Satu, Yeji Yeji alias Wang Yeji adalah member tertua sekaligus leader di grup ITZY. Nama Inggrisnya adalah Lucy. Lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2000 di Seoul, Korea Selatan. Di dalam grup, Yeji memiliki posisi sebagai vokalis dan rapper. Dirinya menjadi trainee di JYP Entertainment selama tiga tahun, tepatnya pada 2016. Yeji kerap disebut-sebut mirip dengan Hyunjin dari Strike Kids. Sebelum debut bersama ITZY, Yeji telah menjadi kontestan dalam acara survival show bertajuk The Fun yang tayang di channel SBS TV pada tahun 2018. Saking berbakatnya Yeji, bahkan Junho 141 selaku seniornya, selalu menyebut Yeji sebagai hidden weapon yang dimiliki oleh JYP Entertainment. Hal itu diungkapkan di acara The Fun pada episode 2, meskipun akhirnya Yeji harus tereliminasi di episode 5. Pada tahun 2020 lalu, Yeji belak-belakan dalam siaran V-Life bahwa dirinya pernah terserang flu parah ketika berusia 8 tahun. Selama sakit, ibunya sangat khawatir hingga akhirnya dibawalah Yeji menuju rumah sakit yang lebih baik di Seoul. Setelah menjalani tes, Yeji dinyatakan memiliki sakit atopi, pneumonia, dan osteomelitis. Namun sekarang sudah sembuh kok. 2. Lia Lia alias Choi Ji Soo ini adalah member kedua di grup ITZY yang memiliki posisi sebagai main vokalis dan sub-rapper. Lahir pada tanggal 21 Juli tahun 2000 di Incheon, Korea Selatan. Dirinya telah menjadi trainee di JYP Entertainment lebih dari 2 tahun dan termasuk trainee baru yang berhasil debut. Lia merupakan alumni dari sekolah seni terbaik yakni Seoul Performing Arts High School SOPA dengan jurusan Department of Practical Music. Sebelum debut bersama ITZY, Lia adalah mantan trainee dari SM Entertainment. Jika dilihat, wajah Lia nampak seperti perpaduan antara Jisoo Blackpink dan Irene Red Velvet. Maka dari itu, Lia sering dianggap sebagai visual of group. Nama panggungnya, Lia, berasal dari nama Inggrisnya, Julia, yang mana diberikan oleh tantenya. Lia juga pernah tinggal di Kanada sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya patut diacungi jempol. 3. Ryu Jin Ryu Jin alias Sin Ryu Jin menjadi member ketiga di grup ITZY yang memiliki posisi sebagai main rapper, lead dancer, sub-vokalis, dan center. Yap, Ryu Jin menjadi center karena kemampuan dansenya yang tidak main-main. Lahir pada tanggal 17 April tahun 2001 di Seoul, Korea Selatan. Ryu Jin merupakan alumni dari Sekolah Seni Hanlim Entertainment Arts High School dengan jurusan praktis dance. Ryu Jin telah menjadi trainee selama 4 tahun dan mendapatkan kesempatan casting oleh staff JYP Entertainment ketika dirinya tengah menghadiri fan meet GOT7. Sedikit trivia, GOT7 juga menjadi boycrup di bawah nongan JYP Entertainment, tetapi telah resmi keluar. Sebelum debut, Ryu Jin sudah sering muncul di muka publik. Mulai dari turut membintangi video reel milik BTS yang bertajuk Love Yourself Highlight Reel, kala itu dipasangkan dengan J-Hope dan Jimin. Lalu, pernah juga membintangi film berjudul The King pada tahun 2017. Namun yang paling diingat oleh penggemar adalah kemampuannya ketika ikut dalam survival show Mixed Nen yang digelar oleh Young Entertainment. Dalam survival show tersebut, yang mana trainee laki-laki dan perempuan dijadikan satu untuk bersaing, Ryu Jin selalu berhasil meraih ranking pertama. Bahkan Yang Hyun Suk yang saat itu sebagai CEO dari Young Entertainment pernah menawarkan Ryu Jin untuk bergabung ke agensinya, tetapi ditolak dan dirinya menyatakan untuk tetap tinggal di JYP Entertainment. 4. Hae Ryong Hae Ryong alias Lee Chae Ryong adalah member keempat di grup ITZY yang memiliki posisi sebagai main dancer, sub-fokalis, dan sub-rapper. Lahir pada tanggal 5 Juni tahun 2001 di Yongin, Korea Selatan. Nama Inggrisnya adalah Judy Lee. Sama dengan Ryu Jin, Hae Ryong juga alumni dari Sekolah Seni Hanlim Entertainment Art High School dengan jurusan musik. Sebelum debut, Hae Ryong pernah mengikuti acara pertunjukan bakat bertajuk ke Popstar 3 bersama dengan saudara kembarnya, Chaeyon. Yap, Hae Ryong dan Chaeyon ini dikenal sebagai saudara kembar berbakat. Kemudian, saudara kembar ini sama-sama mengikuti survival show bertajuk 16 di bawah nongan JYP Entertainment. Grup jebolan 16 adalah TWICE. Sayangnya, hanya Hae Ryong saja yang lolos dengan ranking 12, sementara saudara kembarnya, Chaeyon tidak. Sedikit trivia saja nih, Chaeyon juga pernah lolos mengikuti survival show PROJUCE 48 dan berhasil debut bersama Is Asteris Wan. 5. Yuna Yuna alias Sin Yuna ini menjadi member terakhir sekaligus termuda di grup ITZY yang memiliki posisi sebagai lead rapper, lead dancer, sub-fokalis, dan visual. Lahir pada tanggal 9 Desember tahun 2003 di Suwon, Korea Selatan. Nama Inggrisnya adalah Husei Sin. Yuna juga merupakan alumni dari Hanlim Entertainment Arts High School dengan jurusan praktis dance, sama dengan Ryujin. Yuna menjalani masa trainee selama 3 tahun. Para penggemar selalu menyebut bahwa Yuna sangat mirip dengan Kyulkyung Pristine. Sebelum debut, Yuna juga turut tampil dalam video reel BTS bertajuk Love Yourself Highlight Reel dan dipasangkan dengan Jungkook, tepatnya pada tahun 2017. Selama sekolah, dirinya pernah menjadi pemain bola lantai floorball yang sangat diandalkan. Bahkan dirinya juga pernah mendapatkan penghargaan untuk kategori pemain terbaik dalam The Match in Kyonghido High School Sport Club Championship. Terima kasih. Terima kasih.